Ayo ditipin disitu jadi tentara langit Dari situ aneh baru tau Kalau sebenernya licik bang Oknum-oknum itu licik Jadi gini loh Mereka mencari tangkepan Mereka bikin akun Instagram Bahan dari mereka Ditaronya tuh Sistemnya kayak sistem tempel sih Tapi kan lewatnya lewat map kan Mereka di Instagram dikasih Mereka diambil tuh bahan Langsung sengget Ambil bahan langsung sengget Bahannya bahan dari Oknum-oknum itu juga Ini abis dapat tangkapan nih misalkan gede nih Misalkan 5O lah 5O gak agak gede makasih sebenernya Itu anggota pulang nih Itu udah diconggelin Itu sebenernya Yang kegiatin yang jatuh-jatuh sebenernya Oknum sama PHLnya sih Disuruh jualin, jualin saya juga ke anggota Itu sebenernya yang ngepress itu Bukan anggota sih dong Bukan tentara langit yang ngepress Oh Kita lebih bijak Untuk mengambil keputusan Biar masa depan kita bisa jauh lebih baik Hari ini ada kawan baru Namanya Apa bro? Panggilannya Gendut bang Dipanggil Oh nama panggilnya gede Tapi kok lu kurus? Kurusan ngebatin Ngebatin Berarti dulu gendut ya Gendut Kok obatnya jenisnya apa? Saya gak jauh-jauh dari Sabu sama Ganja sih bang sebenernya Sabu sama Ganja Kalau awal mula Ngeganja itu dari SMP kelas 2 Masuk ke SMA itu Dan mulai kenal-kenal ekstasi Sama Sabu Dan paling parahnya sih Waktu abis lulus SMA kan Sempat dikuliahin tuh Mbak Bokap Di daerah Senayan Karena gak sejalan sama bokap Akhirnya kan Di DO Di DO Di DO Habis itu salah jalan dah Salah jalan Kenal sama orang Sumatra Ini awal-awalnya sih Awal-awal bener-bener hancurnya Diajak buat ngelakuin Rampokan tuh bang awalnya tuh Hah? Awal perampokan Rampokan apa? Di 2000 Ngeri bener Orang Niger 1M Di daerah Orang Niger Ya berlima tuh 1M di Gunung Putri Nah masuk LAPAS DOLLAR dah Masuk tuh berlima Yang tapi kan Kalau aneh kan Cuman pilot Waktu itu Pilot tuh apa? Pilot tuh yang Bawa motor dong Bang, bawa kentaraan Oke, oke, oke Masuk Yang lain temen aneh Kena 4 tahun 3 tahun Aneh sendiri Bang, 1 tahun 7 bulan Oke Nah dari situ Baru udah tuh Kenal yang namanya Caranya main sabu Menggele yang aman Sebenernya sih Diajarinnya begitu Di dalam Keluar 2015 Bulan April Keluar dari situ Nggak lama Tapi Berserang cuman 3 bulan 4 bulan Kenal lagi sih Kenal lagi Masuk Sabu Tapi 02 Itu lo Yang lo kegep Yang kedua kalinya itu Lo megang Atau emang cuma pake Habis ngambil bang Sama temen Oh habis ngambil Ambil Nah tuh Kenada tuh 6 bulan Kan main di Jaksa kan Ngiram di Jaksa Ngiram di Jaksa 6 bulan keluar Udah habis itu Udah bener Pengen-pengen Jadi Kelas kakap lah Gimana rasanya Nah Di 2015 Ke 2016 Itu Pindah tuh Ke Surabaya Surabaya Main Main sampai 2018 Ini main Dari Surabaya Jualan nih Apa Main Jualan nih Tapi kan waktu 2018 itu Belum Ada Main jualannya Out IG kan Belum ada Belum tenar-tenar Banget kan Sekarang tuh Nggak kan sekarang Ulang 2018 Ke Jakarta Habis ngambil bahan Di Mangga Besar Ada tuh Bisa dibanteng Bisa dibanteng Sama perempuan Dapat Lima Lima jilah Anecak Di rumah teman aneh Malamnya nih Malamnya Malamnya abis Anebakar dikit tuh Bang tuh Kencangan lah Anebakar goblok Jadinya Ditolol kan Terus Subuh tuh Temennya mantan Bini aneh Nelfon Ada gak Ane jawab Ada nih Mau berapa Mau berapa Anean terin bang Goblok dari Pake kereta tuh Dari Jakarta Pusat Sampai Bekasi Puset Niat bener Saking rajin Saking Belum tau lah Kalau ada Istilah-istilah Tentara langit Kalau di Pores-pores Lagi ngeliat Foto Ane Masih kurus tuh Bener-bener Masih kurus bang Tapi Ane saking goblok Saking kencang Ane Ane Cuek aja udah Tapi pas Ane geser nih Ke tukang kopi Dari depan Stasiun Karanji Udah Ane pengen Ngelepas kartu Ngelepas kartu Langsung dipegang Setujuh orang yang megang Nah Abis bang Ane Di dalam Digolungin Pecah Ini Pecah Di stand gun Di Itu yang listrik Ya Yang listrik 86 Kalau masalah 86 Gak tau tuh Orang tua dah Kadinya kan Katanya kamu ngurus Katanya udah capek Tapi diurusin Katanya kasihan Pulang Dimasukin ke tempat rehab Di tempat rehab Di daerah Tasik Daerah Tasik Saya rehab sebulan Abis itu Dari tempat rehab Saya cabut Nah Kebetulan Dari balik itu Saya benernya Pengen berubah Pengen tobat Aku masih ingat gak Yang ada tangkepan BNN 500 kilo Baks Ditambung Beriuk Ganja Ganja Iya Itu sebenarnya Aneh bang Suruh jalan bang Oh itu Sebetulnya Lo yang disuruh jalan Tapi gak jadi Akhirnya Itu Yang beli mobil Aneh Oke Semua yang nyiapin Aneh semua bang Dari ganti ban Oli Semua mobil Aneh yang beli Tapi Aneh mikirnya Kalau Jalan kedua kali Pasti gagal Nah makanya Duitnya Mobil Bener Belinya di Tanggerang Ini mobil Lo beli Mobil second Gitu Mobil Alep Yang Dimodif 500 kilo Seharusnya Perjanjiannya 1000 1000 kilo Tahunnya Jadi 500 Itu Ikutin feeling Si bang Kalau Aneh jalan kedua kalinya Pasti kena Bener Kena ban Temen Aneh Kena 20 tahun Yang bawa mobil Sama yang atas-atasnya Kan hukuman mati Oh gitu Nah Dari situ tuh bang Aneh kenal Sama temen Aneh Yang namanya Adalah Gak bisa disebutin Gajakinlah Aneh Buat gabung Awal mula nih bang Aneh awal mula Bener-bener awal mula Aneh kenal Sama polisi Eh Sama polisi lah Kedalam-dalam Sampai kantor-kantor Dari cara-caranya Nah Dari situ lah Awalnya emang kepepet bang B.U lah ya Awalnya kepepet Karena kan waktu itu Almarhum kan baru Pengen lahiran Oh Istri dulu almarhum Baru pengen lahiran Bang tuh Aneh juga bingung kan Butuh duit banyak Buat Lahiran Waktu cuman operasi Cesar Diminta cuman Gue bilang Gue butuh duit Buat lahiran Temen saya cuman jawab Gue bagi kerjaan Gue bantuin lo lahiran Dari situ awalnya Saya gak mau bang Awalnya gak mau Tapi namanya juga kepepet ya Iya Namanya juga kepepet Yaudah Aneh kerjain temen aneh Satu sekali tuh Tair Buat Lumayan lah Buat Ya lahiran Abis itu Andi dititipin tuh Temen aneh kan pindah ke Pusatnya tuh Andi dititipin Disitu jadi Tentara langit Ada namanya Tentara langit Bang Yang di Oke Nah Dari situ aneh baru tahu Kalau Bener mali cik bang Oknum-oknum itu licik Liciknya gimana Jadi gini loh Mereka mencari tangkepan Mau nyari Ya mau nyari tangkepan lah ya Ibu Ini salah kata gitu Mereka bikin akun Instagram Bahan dari mereka Ditaronya tuh Sistemnya kayak sistem tempel sih Tapi kan lawatnya lawat map kan Mapnya di Instagram dikasih Mereka diambil tuh bahan Langsung sengget Ambil bahan langsung sengget Gitu Bahannya bahan dari Dari oknum-oknum itu juga Kayak Ya bang Aneh Diikut sama mereka tuh Aneh jualan sama anggota bang Oh gitu Jadi ada tuh disitu PHL PHL yang ngasih Bahan kane Ini bisa dapet tangkepan nih Misalkan gede nih Misalkan 5 O lah 5 O lah Gagak gede banget sih Sebenernya Itu anggota Anggota pulang nih Anggota pulang Itu udah dicongkelin Dicongkelin Ditaruh di plastik klip Lu jualin Lu jualin Itu PHL sebenernya Yang kegiatin yang jahat-jahat Sebenernya Oknum sama PHLnya sih Dicongkelin Disuruh jualin Jualin saya juga ke anggota Oh jualnya juga Sesama juga Oknum juga Ke anggota juga jualnya bang Jualnya ke anggota Anggota sampai ngehutang sama saya Bukan ke User-user umum gitu Bukan ya Enggak Jarang saya bang Kecuali sama sih Kalau misalkan ada kayak tentara langit tuh Istilah katanya kan tuh Mereka minta Saya baru masuk Baru masuk ke Ini Ruangan piket Ruangan piket adat Ruangan piket Itu sama terakhir Dut Baginda Dut Nibu Gua beli Nibu Sampai Sampai Sopin Belinya Mana sih Bang Sudah Benar-benar Meraja Lela Berarti Makanya Makanya kalau dibilang Kalau bilang Narkoba Susah ditun Dihilangin Ya susah Ya karena yang mainnya Orang dalam juga sih Kayak tangkapan gede nih Misalkan dapat 3 kilo 4 kilo Pasti kan Infonya kan dari Petugas juga kan Dari oknum juga kan Satu kan pasti Ada deal-dilan bang Deal-dilan harga Sama Itu oknum Minta berapa Berapa ji Berapa gram Pasti Ada ininya lah Ibarat ya Apa namanya Negosiasinya Ada nego bang Karena kan Sekilo itu Kalau gak salah Itu antara 15-20 Kalau buat sabu ya Tuh Kalau sekarang Cepu-cepu sekarang Kan duitnya Kenceng-kenceng Begitu bang Apalagi yang Main-main micet Oh kalau micet Berapa biasanya Cepetnya Kalau micet itu Dari Ini Masih kasih tau bang ya Micet itu Kalau Di darahan Tanggerang itu Awal mulai Pakai DP ya bang Pakai DP Awalnya DP-nya gini nih PST man kan PST man Kalau misalkan itu PO-nya datang Bawa bahan Itu DP-nya 1.5 juta Di saat itu PO udah pulang Sudah 8.6 Itu ditambahin lagi Kalau transaksi Kalau transaksi itu 2 juta Transaksi Maksudnya Beli Sama Pengecer Atau gak Sama bedenya Itu 2000 Jadi micet Bukan Kalau di micet itu DP-nya 1.5 juta Cewek-cewek micetnya Dapat DP dulu 1.5 Iya Bener Oke Buat ngelakuin itu Jadi Jadi Ngelakuin bang Jadi TO dateng Kan ngasih tau kan tuh Pake baju apa Motor apa Langsung penget bang Langsung tabrak Langsung tabrak Begitu udah Meskipun ini gak bawa bahan Gak bawa bahan Dipulangin bang Oh kalau gak ada bawa bahan Emang cuman buat Ini doang lah Apa Iya penasaran doang Kayak gitu Dipulangin Kalau bawa bahan Langsung dipress Oh Sebenernya yang ngepress itu Bukan nanggota sih bang Oh bukan Bukan Tentara langit yang ngepress Oh tentara langit ini Berarti tentara langit ini Kayak saya lah sipil Sipil Oke oke Tapi ada Kerjasama secara lisan lah Ibaratnya gitu ya Ya Karena kan Mereka itu digaji bang Oh digaji juga Digaji Digaji tergantung Tangkepan Oh persentase Jadi Kalau misalkan Cak cakan ya Kalau Kalau bahannya Cak cakan sama kuku ruyuk Kalau Cak cakan itu Setiap hari Jumat Setiap hari Jumat Setiap minggunya Iya Kalau lagi Halus Mah 7 juta setengah bang Seminggu Kalau lagi Rame Kalau lagi Halus Tapi kalau lagi Halus Mas sejata nih Lagi bagus Tangkapannya bagus Oh kalau lagi bagus Terus 1,5 1,5 seminggu Tapi kalau lagi jelek Itu Itu digabungin bang Oh digabungin Habis itu cak rata Iya Kalau lagi jelek ya Seminggu gue OP lah Kerja 24 jam Oke oke Itu berapa Biasanya satu tim Berapa orang Tentara langit Kalau waktu itu Anggotanya Anggotanya Cuma 4 4 sampai 3 Tentara langitnya 7 Jadi kebanyakan Banyakan sipil Ada pada Anggotanya bang Oke misalkan nih Misalkan ada Nge-gap Satu Orang gitu ya Orang kan Maksudnya Pemain kan User Atau Ya pemain lah gitu ya Dia Ngiranya tuh Ditangkap sama Busar Ternyata itu udah gabungan Ada yang sipil juga Yang dibilangin Tentara langit gitu Tapi yang Yang songongnya tuh Sebenernya sipil ya bang Nangkap langsung bilang Gue anggota Gue anggota Gak mati mak Ya Allah Itu kan bukan anggota coy Biasa aja Jadi yang gulung-gulung itu tuh Bukan anggota bang Sebenernya bang Kebanyakan mah Berarti kemarin tuh Ada berita tuh Kalau yang di daerah bekasnya Atau daerah mana ya Gue lupa deh Beritanya tuh jadi gini Dia pura-pura jadi anggota Habis itu Ngambil handphone Bilangnya Dia terindikasi Tentara narkoba Banyak bang Kayak gitu bang Jadi kebanyakan Yang kalau kayak gitu tuh Tangannya panjang Jadi tuh pas digeledah Yang diperiksa kan Dompet, handphone Sama motor Jadi tuh kadang-kadang Duit TO tuh kadang-kadang Suka hilang Berapapun yang ada di dompetnya lah Kadang-kadang handphone tuh Handphone juga kan Bisa hilang Padahal bukan Orangnya udah balik nih Udah 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 Handphone Handphone apa sih Lupa Handphone sama Duit Duit itu sekitar 3 juta lebih Itu hilang Itu raib Balik tapi Waktu pengbedahan juga kan Kayak gitu bang Kebanyakan kan Orang yang ambil itu Sipil-sipil ya Bukan anggota sih Jadi yang panjang tangan tuh Ya Sipil Berarti kejam juga ya Ininya Kejaman sipil ya pak Daripada anggotanya Iya Iya Dan ini bisa berganti-ganti Apa? Yang Tentara Langit ini bisa berganti-ganti Orangnya Atau cuma itu aja Tergantung mereka masih ada kontribusi Apa enggak sih bang? Oh Dihitung dari kontribusi Kalau saya kan Semenjak Almarhum Semenjak Dini gak ada Adalah saya ngeluarin diri sendiri sih Nundurin diri Makanya pas Saya ngeliat Channel abang kan Aduh Kayaknya pengeluarin unak-unak aja Kasian Atau lagi masih yang Doyan main Main lah Make lah Beli nyelamat Instagram Ya Hati-hati aja sih sebenernya Hmm Jadi cuma buat Tantingan buat Apa nih Apa target kah Apa-apa gitu Target dari Kalau Buat Itu sih Kalau target itu Sebenernya sebulan tuh Satu orang sih Satu sampai empat lah Yang buat LP ya Hmm Kalau buat yang Itu Ke LP itu maksudnya Buat yang lanjut Lanjut ke lapas Hmm Itu cuma Empat orang kan? Ada Itu perorangan Itu jadi itu Udah ada targetnya Target dari atasan Sebulan berapa Yang buat laporan Hmm Udah Misalnya yang Jadi kadang-kadang Anggota pun masih ada yang suka Anggota pun masih ada yang suka WA ke saya bang Hmm Bagi dong kawian Buat LP aja Buat LP Yang BBnya 2G 3G Hmm Gak mikirnya Berstop Udah berhenti Kasian Takut karma doang sih Iya juga sih ya Ibaratnya kita jatuh orang ya Soalnya gini Bang Kalau lu Kalau saya kasih nih Itu orang digulung Sama sipil Sama anggota Iya Kan saya kasian Bang Mereka kan bukan maling Memakai Karena saya ngerasain Apa yang digulung tuh Bener-bener Aduh Sakit Sampai mata pecah Pelipis Ya karena lu juga udah ngerasain juga kan Sampai digulung Begitu di dalam gitu ya Wah abis Bang Walaupun Cairnya gede ya Kata Warga saya Cairnya pas di Jara Bekasi Saya Cairnya gede Hmm Tetep aja Kasian Gatuh orang tua Walaupun bukan pake duit saya ya Iya Bukan pake duit saya Bukan pake duit orang tua Duit pake duit atas Kasian Apalagi kalo pake duit orang tua Iya kan Aduh Aku menang ngesek Bang Pengen tidur 10 juta Oh tidurnya Ininya Kamar 10 Kamar 10 10 ribu kalo pake kasur 10 ribu pake kasur Selonjoran 5 ribu di atas Dekat-dekat Jendela Habis berapa waktu itu Pake bulan Oh banyak Bang Ada gocap Lebih Biaya hidup lu Gocap lebih Saya sebulan itu Kalo mau makan enak ya Ibarat kata Gak mau makan cadong Sebulan Gocap lebih Ada keluarga Bang Keluarga Soalnya kan Duit dari hasil Yang 365 itu kan Gak habis buat nyiram Oh Oke Jadi ternyata Situasi Ketika ada Penangkapan Dan yang lain-lainnya Gak Gak secara Kalau masyarakat kan Ngeliatnya itu Memang Penangkapan yang Apa ya Maksudnya resmi Dan yang lain-lainnya Sebetulnya itu juga Ada triknya Gitu ya Ada trik ya Bang Kalo BD Berapa banyak yang ditangkep Kalo BD Selama saya ikut Di saat itu Dikit Bang Jadi yang nangkep itu Cuman ECR Aman Yang ngecek Ecek lah Pemakai Pemakai sama pengecer BD itu Waktu saya ikut nangkep itu Cuman tiga sih Cuman tiga kali Saya nangkep BD Yang sampai Oh Dan sampai Yang Sampai kiluan Yang ganja tuh Yang ganja Terus sabu Sama yang Konan sih Yang kemarin tuh Terakhir Itu yang ibaratnya Jadi prestasi lah Ya Prestasi buat mereka kan Teremuk buat kita Bang Mereka yang enak kan Itu yang capek Ya naik pangkat ya Ada inilah Prestasi lah ya Ada ibaratnya Tapi kalau yang kecil-kecil ini Mainnya di 86 Kalau kecil-kecil yang buat 86 lah Yang 86 Yang 86 nya kan Kalau sebelum Dapat Misalkan Kita main lawat IG nih ya Kalau lawat IG Itu tuh Dilihat dulu Bang Profilnya kayak gimana Maksudnya gimana Profilnya dilihat dari Apa Profilnya dilihat dari Instagram nih Misalkan dia lihat Belinya pakai akun fake Ya kan Pakai akun fake Tapi pas dia ambil bahan itu Kita ikutin Rumahnya dimana Punya apa Punya mobil apa Motor apa Di saat Udah jelas nih Udah saya inget Oh Jadi gak langsung Waktu dia ambil Langsung ditangkap Kalau dia pakai akun asli Langsung kita sengit Langsung kita sengit Kalau misalkan pakai akun fake Kita ikutin dulu nih Sampai rumah Dia beli Beli berapa banyak Mobilnya apa RT-nya dimana RT-RT-RW Jalan rumahnya Rumahnya kayak gimana Dikoto Udah langsung sengit Yang akhirnya ditangkap Habis itu rehab lah gitu Yang bener lah Ibarat yang bener Oh maka ini Kan dia bisa Bener emang ada Ada rehab Tapi kan secara-cara Secara undang-undangnya Ada tuh Buat rehabilitasi kan Bisa ngajuin Sebetulnya Ke penyitik Bahasanya kan Bahasanya kan rehab Nah Padahal kan langsung balik Oke Bahasanya rehab Tapi langsung balik Tapi ada juga sih Ada juga yang Dia juin ke dokter Bilangnya mau rehab Ya ada rehab berapa lama sih Bang paling sebulan Sebulan Abis itu pulang Oh sebulan Gue kira sehari Ada juga yang sehari Pulang Ada sehari Kalau duit renceng Nominalnya berapa biasanya Kalau yang kayak gitu-gitu Paling kecil Paling kecil banget itu 15 bang 15 itu mati Karena saya pernah ngerasain Mati 15 Karena saya pernah ngerasain sendiri Tetangga saya ditangkap nih Ibunya tukang cuci Semua-semua tukang cuci Itu bahan Bahan-bahan dari Oknum lah Bahan dari Oknum Itu anak baru keluar dari rumah Bang Baru keluar dari rumah Ditawarin rokok Dia gak tau Kalau dalam rokok itu Ada sabu Oke Baru dikasih itu rokok Temen yang ngasih rokok Cabut Anggota yang nangkep Jadi Temennya ibaratnya nih Sama juga Permainannya gitu ya Sama Sama juga Yang rame itu Yang CCTV Orang yang tercabut Gitu Itu 15 bang Itu Maknya Sampai gade tanah Masih ingat Bang Kasian amat Anjing Maksudnya Lu kalau mau makan temen lu Yang ada duit Jangan yang gak ada duit Yang ada lebihnya Kalau bisa jangan makan Jangan-jangan Waktu itu Pas Almarhum Jika sebenarnya nanya kan Almarhum Bini tuh nanya Aku main micat aja ya Jangan dah Gak usah Mendingan gue cari orang Gue mainin micat Lu yang tampil Gue bagi dua Saya ingin gitu Bang Oke Kalau sekarang kan Orang-orang kan Pinter Buat main micat Ada yang bikin status Kayak Smoke on the water lah Asap dalam botol lah STM lah Kayak gitu-gituan Karena pada pindahnya ke Tinder sama Aplikasi apa ya Pokoknya adalah aplikasi Di aplikasi Buat kencan kayak gitu Pokoknya Tapi paling kenceng sekarang tuh Tinder sih Bang Bapak mainan pusat Oke 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 Soalnya kalau Tinder itu Orangnya jelas-jelas Iya orang jelas semua Kalau di Tinder ya Gak kayak micat lah Ibarat ya Enak-dangan Ya Bahasa kasar ya Bang Nggak jepit juga Kalau Tinder Yang saya liatin Mak Jelas semua sih Iya orang jelas ya Satu tiang Ya kalau Ibarat kata Di bawah bahan Satu tiang Keluarlah Cepet-cepet Emang pasti Keluarlah Tuh Berarti Memang situasi ini Dengan sistem Seperti ini Ini juga Enggak membuat Para pemakai jerah juga Karena Ya mungkin Kalau orang yang punya duit Ya gue bisa bayar Ya udah Keluarlah kan Urusan Gue masih bisa makin Bener Tapi kalau orang yang Kasian juga Jadi kalau orang Sekarang mikirnya gini sih Gimana caranya gue pengen Pakai Tapi gue gak ngelurin duit Yaudah udah ngorbanin temen lah Akhirnya ngikut Jadi kayak elu Ibarat ya Iya Karena kan begini Bang Setiap abis kasih kerjaan tuh Kadang-kadang ada tuh Oknome yang nawarin Lu mau ngebakar gak Dikasih tapi Kalau dibilangnya mau Lu dikasih ditungguin Sampai abis Bakar di kantor Atau di mobil Tungguin deh tuh Sampai abis Tapi Misalkan Ya pokoknya Kalau dibawa pulang aja Itu bahan Yang penting lu Abisin depan gue Udah Misalkan mau lagi Lu nyari kerjaan lagi Begitu udah Bang Bahaya kalau buat Cepu-cepu kan Duitnya gak ada Gak ada keliatan Abis begitu aja udah Balik Duitnya makan gin Iya Duitnya makan gin Ya gak ada keringatnya ya kan Ibaratnya juga Cuman main handphone Video koholan Udah Lepet target Video koholan Cuman liatin bahannya Ajak ketemu Saya inget Udah begitu Kacau berat Eh kacau banget berarti ya Makanya anehnya begitu Masih Tapi kadang-kadang Kalau melihat yang Anak yang baru netes Sekarang tuh Kayak Lagi saya gapung Saya gak Gak ketampung Begitu Main micet Beli bahan Kayak beli sintek Udah Ajakin Saya inget Begitu Kebanyakan anak-anak Tanggung Bang Anak-anak tanggung ya Yang baru-baru Kenal-kenal sintel Kenal sabu Ya Miris aja sih Ngelet Dan banyak banget ya Banyak Bang Hampir Tiap hari tuh Kita hampir nangkep 3-4 kali sih Sekali nangkep tuh Kadang Dapat 5 Dapat 7 Apalagi kalau Dapat waktu itu Dapat Perintah dari Atas kayak gitu kan Udah yang Yang lagi nongkrong aja tuh Disengget-senggetin Udah kita senggetin Misalkan orang lagi nongkrong nih Udah Kita berhenti Cek urin Positif bawa Udah Tuh Yang penting kan Intinya kan jadi Jadi apa Jadi duit Tapi pesan lo Buat yang Mungkin sekarang kan Banyak yang nonton Nanti podcast Kita kali ini Pesan lo Sesimpel mungkin Buat mereka yang sekarang Masih pada Maka Kalau misalkan Kalian masih Maka Maka Sendirilah Gak usah ngajak temen Ingat Jangan beli laut Instagram Udah itu dong sih Maka Maka sendiri Abisin Abisin sendiri Jangan ajak orang Tapi kalau mau lo Berhenti Udah lah berhenti Ya capek Kasian badan Kasian orang tua Kalau lo hapes Jadi itu aja sih bang Ya karena gue juga dengernya Kaget juga nih Kalau misalnya sampai Situasinya Ternyata Seperti itu Kalau dari sudut pandang Atau dari Pihak sebelah sana ya Selama itu kan gue Ngeliatnya dari sisi Pemakai Atau dari masyarakat yang umum Gak tau kan Seperti apa permainannya Ini berarti kita Di podcast kali ini Kita Ngebongkar Seperti apa Ternyata permainannya Ternyata permainannya Seperti itu Dan Dan semua Parah sih Kalau Apa Kalau misalkan Dibilang parah Parah banget bang Bahan Bahan dari Dari oknum kok Bahan dari oknum Cara ngepressnya Kayak gimana Barang-barang Tersangka Daripada hilang Kayak gimana Ceritanya kan kita gak tau Dari duit Dari motor Motor pun gak bisa balik Kalau misalkan Udah lanjut Kadang-kadang Kadang-kadang ngasih Kadang-kadang gak Tergantung Kurat-kurat doang Sebenernya kayak gitu Tapi ya Kasian aja sih Mereka ngebulungnya Kayak gimana Kan kasian banget Petah kayak gini Ya Saya ngerasain lah Jangan sampe digulung Distainkan Diinjok Udah disakitin badan Disakitin lagi kan Keuangan kan Gak enak bang Tobol ya Tobol bang Udah Sebenernya terasa Jadi sakit hati Walau bukan orang pengen berhenti Malah jadi sakit hati ya Iya Sebenernya sakit hatinya tuh Waktu abang saya kena pun Gak ada yang bantuin Abang saya kena 2020 tuh Gak ada yang bantuin Walaupun saya punya kenalan banyak Anggota Laognum Gak ada yang bantuin 22 Aji loh 22 Aji Putus 4 tahun Itu abang saya habis Barannya udah Aduh Dibuka Dibuka Saya bilang sama Ibu saya bilang Ibu saya udah ngajuin harga Nggak ngajuin harga Tapi nggak dibukain Hmm Ini buat yang lanjut berarti Ya Abang saya dibikin lanjut Putus 4 tahun Oke lah Oke lah Thank you banget Lu udah Cerita Yang mungkin Jarang banget nih Orang-orang pada tau nih Cerita-cerita seperti ini Dan semoga berguna juga Bermanfaat Buat Orang-orang yang pada nonton channel The Bodos Kalau bisa memang sebetulnya Harusnya lu berhenti lah Udah lah Ya ampun Kasian Kasian orang tua Kasian badan Kasian masa depan Lu kerja tape-tape Lu buat beli sabu Buat beli sintet Apalagi sintet Bikin lu tolol Iya bener ya Nggak ada Ya ibaratnya Nggak ada berkahnya Apa-apaan dah Ya kan buang duit Oke gitu Oke Thank you banget Dan semoga Yang pada nonton Yang mau cerita Atau apapun Bisa langsung DM aja Ke Instagram The Bodos Nanti kita akan jadwalkan Untuk podcast Dan yang nonton Podcast kita kali ini Sekali lagi gue ulangi Lu harus dengan Apa ya Pemikiran yang objektif Untuk menilai ini Jangan terlalu Sok kepinteran Gitu Karena kita Ngasih informasi pun Informasi yang memang Sebetulnya udah Rahasia umum juga Di permainan-permainan Narkoba ini Bisa jadi Lu bisa jaga diri lah Jangan sampai Orang tua dan yang lain-lainnya Jadi Makin susah Sudah ngebesarin Susah Sudah gede Bukannya Bukan bales budi Malah Makin usah Jangan sampai Oke thank you banget Semoga Rejeki Semakin lancar Dan semoga juga Anak Tumbuh berkembang Jadi semakin Baik Dan berguna lah Buat orang tua Dan Negaranya Thank you Thank you Gendut ya Siapa Sampai jumpa